Intro Assalamualaikum, selamat sore pemirsa kita kembali bertemu dalam program tangkis tayangan kriminal Sumatera Utara seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi diantaranya Ruk Maut dibakar Rumah Bandar Selabu digrebet Di samping berita utama tadi juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda Bersama saya Aino Syahdin, inilah Tangkisori selengkapnya Pemirsa kecelakaan truk terbalik yang menewaskan seorang siswa pengungsi sinabung dan puluhan lainnya mengalami luka-luka membuat warga marah hingga mendorong truk ke jurang dan membakarnya Masa yang kesal membuang truk maut ini ke dalam jurang yang berada di sekitar kejadian Selanjutnya, masa membakar truk Aksi warga ini sebagai wujud kekesalan warga karena truk bak terbuka ini tidak layak untuk dijadikan angkutan sekolah Truk bak terbuka milik Kementerian Pekerjaan Umum ini biasanya dijadikan pengangkut anak sekolah asal desa Kuta Rakyat dan desa Sigarang-Garang yang kini bersekolah di SMP Negeri 3 Brastagi akibat sekolah mereka masuk dalam zona merah Menurut seorang saksi mata truk bak terbuka yang bermuatan anak sekolah melaju dari desa menuju sekolah dalam perjalanan melintas minibus yang mencuri jalan dari arah berlawanan menghindari kecelakaan supi truk banting setir hingga terguling Tiba-tiba ngebut mobil yang panas itu curi jalan ya kalau dari sana mobil yang anak sekolah tadi ya kurang tahu pokoknya yang nampakku mobil anak sekolah tadi yang buat anak sekolah tidak terlalu kencang, tidak terlalu cepat ya kan, ya biasa-biasa saja lah aku tengok cara baliknya memang ya dua kali itu balik kalau sekarang korbannya aku tidak tahu trup pengangkut anak sekolah ini terbalik Senin Siang sekitar pukul 12.30 menit saat melintasi desa Sigarang-Garang kecamatan Namanteran akibatnya 33 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia atas nama Boris Yeslin Sedebang Kepater motornya jumpa sama motor motor aku lewat rumah sekolah Singarang nggak kencang juga keseluruhan korban telah dievakuasi ke rumah sakit umum daerah kecamatan Kabanjahi untuk mendapatkan pertolongan medis sementara korban tewas menunggu keluarganya untuk dibawa ke desa kota rakyat kecamatan Namanteran Kabupaten Karu dari Kabupaten Karu Ebene Jerpina memberitakan 6 pesangan remaja berhasil diamankan petugas gabungan Polsek Delitua bersama Denpom 1 per 5 Medan dari sejumlah hotel di Jalan Jamin Ginting, Medan rahasia penyakit masyarakat ini sempat diwarnai aksi tangis salah satu penghuni hotel yang menolak untuk dibawa petugas kedatangan petugas gabungan Polsek Delitua bersama Denpom 1 5 Medan mengejutkan para penghuni hotel petugas melakukan pemeriksaan dimulai dari KTP dan barang bawaan penghuni hotel salah seorang wanita penghuni hotel menolak pada saat dibawa petugas kedua pasangan ini kedapatan di dalam kamar bersama pasangannya tanpa ada surat nikah dari hasil razia ini petugas berhasil memboyong 6 pasangan mesum tanpa surat nikah ke 6 pasangan ini akan dibina dan dipanggil orang tuanya pemeriksaan juga dilanjutkan ke dalam kendaraan para penginap hotel untuk mencari keberadaan barang haram narkoba Razia juga bertujuan untuk penyempitan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di sejumlah hotel yang sudah menjadi target polisi dari Medan Adipala Parahap memberitakan sementara itu di Padang Sedempuan puluhan pelajar terjaring razia yang digelar Sapao PP dan Dinas Pendidikan Kabupaten satu pelajar kedapatan saat sedang minum tuak di sebuah warung yang tidak jauh dari sekolahnya 33 pelajar 33 pelajar SMA terjaring dalam razia tersebut kebanyakan dari warnet warung dan di jalanan bahkan seorang pelajar ditemukan pada saat sedang minum tuak di salah satu warung yang berada tidak jauh dari sekolahnya setelah dilakukan pembinaan di Dinas Pendidikan sebanyak 33 pelajar tersebut disuruh menandatangani surat penyataan untuk tidak memulangi lagi perbuatan tersebut setelah menjalani pembinaan para pelajar tersebut diantar ke sekolah masing-masing menurut kakan Satpol PP Padang Sedimpuan Ari Gliuddin Saputra Hakim Harahap Dinas Pendidikan dan Satpol PP melakukan kegiatan razia tersebut untuk menghindari pelajar tawuran pemakaian narkoba dan minuman keras ini kegiatan rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekarang ataupun perkerjaan hari ini berapa yang terjadi ada sekitar di data 29 malam di berapa tempat kalau tempat mereka dapat tadi ada di warnet sama di tempat di liar dari Padang Sedimpuan Lukman Hakim Harahap memberitakan Pemirsa Tangkis akan kembali dengan informasi kriminal lainnya tetaplah bersama kami Kita kembali lagi dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara Pemirsa Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar mengerbek ke rumah seorang pengedar narkoba di Jalan Ade Irma Kota Pematang Siantar tersangka mencoba kabur lewat atap rumah tetangganya namun polisi berhasil membekuknya bersama barang bukti sabu-sabu siap edar Sejumlah personil Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penggerbekan di rumah salah seorang terduga bandar narkoba di Jalan Ade Irma Kota Pematang Siantar Senin Suri berawal dari informasi masyarakat yang resah terhadap peredaran narkoba polisi langsung mengerbek rumah tersangka Irwanto alias Anto Bego 44 tahun Melihat kedatangan polisi tersangka mencoba kabur dengan cara memanjat atap dan lari melalui atap rumah tetangganya Namun berkat kesigapan polisi tersangka akhirnya berhasil ditangkap Polisi mencinta barang bukti sabu-sabu alat hisap serta sejumlah uang yang diduga hasil penjualan sabu-sabu yang didapati dari lantai 2 kamar tersangka Tersangka bersama barang bukti langsung dibawa ke maporesta pemataan Siantar untuk penyidikan lebih lanjut pengerebekan yang berlangsung selama 2 jam ini sempat menjadi perhatian sejumlah warga yang berada di lingkungan padat penduduk dari pemataan Siantar Dharma Setiawan memberitakan informasi selanjutnya pemirsa berawal dari video pelaku saat melakukan aksi pencopetan di dalam angkot akhirnya pelaku kini mendekam di dalam sel tahanan Polsek Perjut Setuan setelah aksi kedua kalinya dipergoki warga saat hendak mencuri di rumah warga di jalan Medan Estet Delisarda video amatir aksi pelaku copet BM sengaja direkam suara mahasiswa di dalam angkot tampak jelas aksi pelaku yang mencoba merogot tas mahasiswa aksi pelaku pun diteriakin mahasiswa namun pelaku pedali dan tidak mengakui perbuatannya meski lolos dari aksinya tersebut BM warga jalan kolam Desa Medan Estet Kecamatan Perjut Setuan Delisara ini akhirnya dibekuk polisi ini berawal dari tertangkapnya pelaku saat melakukan aksi pencurian di sebuah rumah warga di lokasi yang sama tempat pelaku tinggal aksi pelaku dipergoki pemilik rumah warga langsung mengejar pelaku petugas yang datang ke lokasi memboyong pelaku ke maku Polsek Perjut Setuan pelaku 363 subsidiar 53 dengan ancaman dengan ancaman hukuman satu tahun satu tahun pelaku sudah berapa kali melakukannya pelaku sudah sering melakukan dan di amankan oleh masa dan beliau juga spesialis 363 di angkot yang korbannya kebanyakan anak mahasiswa pelaku sudah dikenal warga setempat sebagai pencuri dan sudah pernah menjalani tahanan dengan kasus yang sama pelaku juga mengakui aksinya di dalam angkot yang terekam dalam video atas perbuatannya kini pelaku kembali mendekat bisel tahanan Polsek Perjut Setuan dan berita tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Tanki Story namun saat lagi ada dapat menyaksikan program Semu Today bersama Ayu Alvinia Kori Ayu ada berita pada hari ini baik terima kasih Aynul dan pemirsa sore hari ini tim redaksi Semu Today telah menyiapkan sejumlah informasi menarik diantaranya uang insentif dipotong di Sdik Medan pelakios pedagang dibongkar paksa kerajinan batik Melayu di Lapan dan informasi menarik lainnya dapat anda saksikan dalam program Semu Today sesaat lagi pemirsa untuk sementara kembali ke Anda Baik terima kasih Ayu dan pemirsa mewakili kerabat yang bertugas saya Ayu Nogus Yadin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum dan sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati